mandi jadi ada urutannya itu tidur nyemil mandi sekalian siap-siap tandingan habis mandi bisa aku doa ya lima sampai sepuluh menit lah doa terus tapping aku tapping ke kamarnya udah biasanya udah waktunya video session dan it's game time kalau aku perhatikan di lapangan suka berdoa terus sentuh tanah gitu itu maksudnya apa yaitu biasanya aku mengucapkan sapri sata bawaan tusuk hitata semoga semua kehidupan berbahagia jadi aku minta izin lah untuk bermain di lapangan itu gitu i'm buddhist namaste namaste terus nggak ada ritual misalnya harus ngopi ngopi aku harus ngopi sebelum pertandingan biasanya kopi hitam itu aja sih nggak ada ritual yang lain misalnya nggak boleh cukur gengut atau nggak boleh cukur bulu ketek gitu ada nggak nggak ada justru justru aku biasanya cukur kalau pertandingan biasanya cukur nggak pernah di pertandingan nggak pernah tertentu lagi jarang lah jarang nggak ada yang lain seperti orang pada umumnya aja paling mandi mandi terus extra food makan dikit meal karena harus ada isi perut emang habis itu udah jangan lupa berdoa nggak ada ritual khusus gitu misalnya cek pake cana dalem kebalik gitu ya nggak ada tapi itu pernah gua gua login dulu pernah kok di tempat gua katanya buat buat mau apa buat menang penangkal sihir ah biasalah dulu masih kecil kan kan nggak begitu tapi menang nggak begitu pake collar kebalik menang nggak menang menang begitu pake collar nggak kebalik tetap menang waktunya jam berarti masalahnya bukan collarnya bukan collarnya oke mindsetnya oke atau mungkin pake mini set mungkin oh mindset ya bukan mini set ya bukan sama gitu lah jangan lupa minta dukungan pada keluarga ya dan juga pacar uh unsh ngomong-ngomong pacarnya gabu yang mana sih pacar saya cuma satu pacar saya yang mana yang yang Rizka itu jangan gitu lah kok namanya namanya cuma satu namanya Eko iya 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 namanya Audia saya lagi LDR di Pekanbaru oh iya tapi kemarin ceritanya yang Rizka kapan jangan bikin jangan bikin cerita jangan bikin cerita enggak-enggak deh oke iya kalau Widdy kan masih yang itu kan yang masih namanya ini kan ee... Naomi itu kan Widdy Naomi wawur sudah bikin gue yauduh ini kalau misalnya dilihat sama pacar saya nggak di ini pasti ini pasti up di Youtube oh iya nggak apa-apa Eko ya tadi ya oke ya ritualnya pasti ada latihan tambahan sendiri entah gym entah jogging kan diluar latihan dari tim ya terus yang pasti sebelum gab ya pasti ya berdoa lah kita cuma bisa usahain terbaik kan semuanya Tuhan yang mengatur kita cuma bisa yaudah berserah aja lakukan yang terbaik aja gitu ya mandi itu sarapan ikutin datual terus doa sama biasanya apa yang namanya oh mandi air dingin biar nggak lemes nggak ada ritual-ritual khusus begitu kayak masuk lapangan harus nyamping kayak ke piting gitu jalannya nggak ada sih paling kalau misalnya mau lagi pengen denger lagu denger lagu kalau nggak ya nggak juga gitu ritual-ritual nggak ada paling telepon anak istri di rumah terus kalau masih ada waktu kadang dengerin lagu udah itu aja sama berdoa dong jangan lupa ada doa-doa khusus gitu doa-doa khusus nggak ada nggak ada doa-doa khusus ya doa-doa sewajarnya saja misalnya go kato ke wali gitu hahaha hujan lah gapuk jarinnya pernah biarlah ya berdoa aja biasa aku kato ke waduk misalnya pernah cukup waduk seng lemuh yang biasa harus dilakuin biasa nyiapin mental dulu kok nyiapin mental wadubus kali ini iya wadubus nyiapin mental karena setiap game harus kayak final jadi harus terbaik semuanya dikeluarin seluruh tenaga yang kedua biasanya Rizki berdoa berdoa terus biasanya nggak lupa telepon orang tua juga telepon orang tua telepon kakak biasanya ya kakak Rizki kan ada dua ya belum misri-istrinya gitu kan biasanya Rizki semuanya ditelepon karena minta doa minta inilah dukungan gitu terus ya nggak lupa pasti cek semua peralatan buat perang buat di lapangan gitu kok biasanya telepon pacar? telepon pacar jarang sih karena karena banyak pacarnya nggak juga dia sibuk juga gitu nggak setiap waktu bisa ditelepon juga gitu dia lagi dikerja juga kok pacarnya yang namanya Rizka itu kan? bukan loh kemarin caranya Rizka? Rizma salah salah mandi sama pesen Rijuf udah sih itu aja apa? Rijuf kayak jus gitu kayak smoothies udah itu aja udah udah nggak ada ritual pake kos kaki kebalik atau nggak pake dua aja kos kaki dua kos kaki udah ritual sebelum game ya biasanya ya doa aja lah doa terus ya nenangin pikiran dan ya enjoy aja sudah itu sudah sama dengerin musik ya musik sudah itu that's it mandi sholat telepon bapak mama telepon pacar nyanyi-nyanyi ngobrol sama pacar udah gitu mungkin dengerin musik nggak kelupaan dengerin musik bikin mood kita lebih baik nggak ada yang aneh-aneh begitu nggak sih kayak aku kan orangnya Habib namanya Habib juga gamis gitu loh nggak boleh ninggalin sholat PRIK oke, ada apa itu? suara apa itu? siapa tuh? PRIK PRIK Nama PRIK PRIK nggak boleh kalau bisa sholat jangan ditinggalin nggak ada ritual karena di rolling ya ritual biasa sih nonton kartun ngabarin juga sama kayak Habib ngabarin nelfon papa eh nelfon mama nelfon kakak ngabarin juga pacar biar nonton walaupun gamain tetep di support gitu doa-doa begitu? doa juga dong harus jangan lupa ibadah ibadah itu wajib Habib salah Habib namanya doang nging Habib tapi aduh kelakuannya PRIK PRIK kelakuannya itu udah susah emang Aling sih sebelum naik bus sampai turun bus sih paling ngapa itu? denger lagu denger lagu yang tenang tapi bukan yang hype buat menangin diri aja biasa kayak gitu sih terus Aling sebelum masuk lapangan doa sama nunjuk ini ya terima kasih for God apapun yang terlaku itu untuk Tuhan oh gitu paling gitu doang sih God yang lain kebiasaan-kebiasaan lawan supaya nanti pas mengeksekusinya itu meminimalisir kesalahan udah udah kane-kane-kane iyalah cukup sekian dan terima kasih Terima kasih.